Menjadi aman, tidak ada gangguan-gangguan, itu juga dikategorikan sebagai mu'alab. Kalau kita kan kenalnya mu'alab itu orang yang baru masuk Islam, sehingga disebut mu'alab. Artinya dia masih perlu ditunjang, ditopang, dibantu keimanannya, karena baru masuk Islam, takut masih lemah. Nah, dari sekian banyak bantuan, dan dari sekian banyak yang harus ditunjang, ditopang, itu dari segi ekonomi. Nah, dari segi ekonomi, ini terkait dengan zakat. Nah, makanya mu'alab dapat bagian daripada zakat. Namun, ada juga pengertian mu'alab yang lain, yang bukan hanya baru masuk Islam. Nah, ini yang disebutkan nanti di dalam kitab yang lebih tinggi lagi. Nah, ini istilahnya Jadi, tersisa bagian-bagian mu'alab, itu disebutkan di dalam kitab yang lebih panjang dan lebih tinggi lagi. Wahuwa, yaitu Orang yang masuk Islam Niatnya udah kuat dalam imannya Wa'ahluhu Dan juga ahlinya Keluarganya mendukung semuanya Wala'akin lahusaraupun piqaumihi Namun, orang tersebut punya ya pengaruh di masyarakatnya Yutawakau'ubi'i Sudara, orang masuk Islam Tapi keluarganya gak ada yang mendukung Sehingga dia dikucilkan Banyak yang cerita begitu Ya, akhirnya dia diusir dari keluarganya Tidak diakui kalau di seorang anak tidak dikucil sebagai anak Sama orang tuanya Dikucilkan dari keluarganya Ada yang begitu Ya, kan berarti itu perlu dibantu yang model-model begitu Nah, ini mah ada orang Islam Dia baru masuk Islam Kuat dia Keluarganya juga mendukung semuanya Namun, dia ini punya pengaruh Pengaruh besar di masyarakat Ya, dia punya pengaruh besar di masyarakat Sehingga Diharapkan dengan sebab Orang ini dikasih Zakat Maka nanti Orang lain berharap Mau masuk Islam Itu begitu Ya, dia seorang tokoh Yang banyak pengaruhnya Di masyarakat Dikasih dia Ya, dikasih uang zakat Nah, nanti Dengan harapan Ya, teman-temannya itu Masyarakat yang lain yang belum masuk Islam Bisa jadi masuk Islam Itu boleh juga itu Disebut ma'alab juga Walaupun Dia kuat imannya Ya, dia sebenarnya gak perlu ditopang Ya, bahkan keluarganya mendukung semuanya Namun, dia orang yang berpengaruh di masyarakat Kalau dia dikasih Insya Allah Yang lainnya yang belum masuk Islam Nanti akan masuk Islam Ada harapan Seperti itu Wah, man aslama Dan orang yang masuk Islam Wah, niatuhu kazalikan Niatnya juga begitu Kuat Emang niat udah kuat Bener dia Lakin huakapin Ya, akan tetapi Cukup lana Ya, bagi kita Saru manyalihi Ya, banyak Gangguan-gangguan kejahatan Yang ada di sekitarnya Min pufarin Dari orang-orang kapir Nah, sekarang juga sama Ya, kalau dia dikasih Ya, nanti Gangguan-gangguan orang-orang kapir yang ada di sekitarnya Itu insya Allah Enggak Ya, insya Allah aman Enggak dapat gangguan-gangguan Nah, itu boleh juga dia dikasih Ya, walaupun dia Iman kuat Ya, pengaruhnya besar Ya, namun Dengan sebab dia dikasih uang zakat Nanti orang-orang kapir yang ada di sekitarnya Tidak akan mengganggu orang-orang Islam Aumani'i zakatin Atau orang-orang yang menghalangi zakat Gangguan dari orang-orang yang ada di sekitarnya Baik dari orang kapir Maupun dari orang-orang yang suka menghalangi zakat Pembangkang Pembangkang zakat Nah, gara-gara dia dikasih Itu orang yang membangkang zakat Akhirnya mereka sadar Akhirnya mereka memberikan Kewajibannya Yaitu zakat Yang harus dikeluarkannya Itu juga boleh dibagi itu Pengaruhnya besar masalahnya Dan ini di bawahnya ada dua bagian Maka dibagi Tiap-tiap satu dari bagian-bagian yang empat tadi Lakin akan tetapi Diberikan Dua yang terakhir Apabila diberikan keduanya Lebih gampang atas kami Daripada mempersiapkan para tentara Yuba Asu yang diutus Yang diutus Dikirim Likipayatisariman Zulkiro Untuk menjaga kejahatan Daripada orang yang disebutkan tadi Nah, ini dua yang terakhir Diberikan Ya, memang apabila memberikannya lebih gampang Prosedurnya lebih gampang Kebanding daripada umat Islam mempersiapkan tentara-tentara Orangnya untuk menjaga daripada gangguan-gangguan orang-orang kapin yang disebutkan tadi Ya, kalau dia mempersiapkan bala tentara Ya, cukup mahal biayanya Nah, sekarang diberikan uang zakat kepada orang yang berpengaruh tadi Sehingga dia jadi aman Daerah itu aman daripada gangguan orang-orang kapin Atau para pembangkang zakat Itu lebih bagus diberikan Ya, daripada di mempersiapkan tentara-tentara perang Untuk ya, menghalangi orang-orang kapin yang tadi Atau pembangkang zakat Memerlukan dana yang cukup besar Nah, lebih bagus yang lebih gampang diutamakan Seperti itu Kan dulu Pak Bu Bakar itu Bapak Sudara Di awal-awal kepemimpinannya Yang ya, dilakukan diantaranya apa? Banyak orang-orang murtad Dan para pembangkang-pembangkang zakat Mani uz zakah Nah, itu tuh Yang diserang dulu mereka Karena ini bahaya Ya, orang murtad bahaya Ya, kemudian para pembangkang zakat Juga ini bahaya Sehingga itu harus diperangi Nah, itu tugas utama Sahabat Abu Bakar Setelah wafat Rasulullah Banyak orang yang tadinya zakat Diingkar zakat Mani uz zakah istilahnya Pembangkang zakat Nah, itu mesti harus dihilangkan dulu Bahaya Ya, itu nanti bisa mempengaruhi yang lain-lainnya Nah, itu kan perlu tentara perang Kalau tentara perang kan dananya gede Nah, sekarang kalau dengan dikeluarkan zakat Kepada orang-orang yang berpengaruh Sehingga nanti pembangkang zakat akan sadar Kemudian orang-orang kapir tidak akan mengganggu Orang-orang yang ada di sekitarnya Nah, itu lebih bagus dikasih aja uang zakat Yang ditulis itu secara benar Ya, mereka dijanjikan Mau dimerdekakan Tetapi harus membayar dengan cara cicilan Turikob namanya Budak mukatabah Cicilan-cicilan ini harus dibayarkan Ya, nanti kalau sudah selesai cicilannya Otomatis dia merdeka Sebelum bayar cicilannya selesai Belum merdeka Kan untuk Ya, mengumpulkan dana Ya, cicilan itu Ya, repot juga tuh Nah, makanya Dia dikasih zakat Nah, dari uang zakat itu nanti Dikumpulin tuh, saudara Kumpulin Dari uang zakat dikumpulin Untuk bayar cicilannya Supaya nanti dia merdeka Walau kanuli Bani Hashim Wabanil Muttalibi Sekalipun mereka Para mukatabun Itu dari keluarga Bani Hashim Maupun Bani Muttalib Kan, di atas Ya, Bani Hashim, Bani Muttalib Itu termasuk keluarga nabi Yang tidak boleh menerima zakat Kan begitu ya Ya, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib Tidak boleh menerima zakat keluarga nabi Namun, kalau dia termasuk mukatabun Ya, budak-budak mukatabun Itu boleh Walaupun dia dari Keturunan Bani Hashim Maupun Bani Muttalib Dan tidak dikatakan Sesungguhnya lazim Atas endemikan itu Mengambil Dari keturunan Bani Hashim Wabanil Muttalibi Dan Bani Muttalib Mina zakati Daripada zakat Fa'innama ya'huzuhu Maka sesungguhnya Apa yang diambilnya Al-mukatabu oleh Budak mukatab Iu'tihi Dia akan berikannya Lisa yidehi Kepada sa'idnya Tuhannya Sa'idnya Kan akan Memerdekakan budaknya Tetapi dengan syarat Harus membayar Misalnya bayarnya Sepuluh juta Dengan Perincian Setiap bulan Bayarnya Satu juta Berarti kan Berapa kali bayarnya ya Sepuluh kali Nah untuk mendapatkan Satu bulannya Satu juta Ini Budak Ya boleh menerima zakat Nah nanti Setelah dia menerima zakat Dikumpulkan Satu bulan dapat satu juta Dikasih sa'idnya Nanti bulan kedua Ada dapat satu juta Dikasih lagi Kepada sa'idnya Nah dalam waktu Sepuluh bulan Otomatis Lunas Maka saat itulah Merdeka Tuh begitu yang dimaksud Tuh namanya Fa'inna maya'zul muqatab Iu'tihi Li sa'idihi Jadi muqatab Yang udah dikasih uang zakat Nanti uang itu diberikan Buat siapa? Buat tuannya Sa'idnya Riana nakulu Karena kami berkata Maya'zul sadatu Apa yang diambil oleh tuannya Minal muqatab Waqi'un Itu terjadi Anjihatidda ini Dari segi utang La'anjihati zakati Bukan dari jihad zakat Wa'inkanepi aslihi Sekalipun Sebenarnya Asalnya Itu zakatun Zakat Jadi kalau sa'id Bukan uang zakat Yang diterima Uang bayar Utang Walaupun Hakikatnya Itu sebenarnya Uang apa? Uang zakat Cuma namanya Udah beda Ketika Budak nerima Itu namanya Uang zakat Tapi ketika Budak memberikan Kepada tuannya Itu bukan lagi Uang zakat Tapi uang bayar Utang Begitu Padahal duitnya Itu juga Cuma namanya beda Ketika diterima Oleh Budak Namanya Bagian dari Zakat Ketika diterima Oleh tuannya Itu namanya Uang apa? Bayar Utang Dan sesungguhnya Ditafsirkan Rikob itu Dengan Mukatabin Lianal makna Karena maknanya Wapitah Lisi Rikobi Dan di dalam Kesimpulan Rikob Itu Riki Termasuk bagian Daripada Perbudakan Amal Mukatabu Kitabatan Pasidatan Adapun Mukatab Yang Penulisan Itu Tidak Bener Rusak Binaksi Syartihah Karena kurang Syarat-syaratnya Dari segi Mukatabahnya Ya masalah Contohnya Falayukto Mina zakati Syai'an Maka tidak Diberikan Sedikitpun Dari uang Zakat Karena tidak Memenuhi Persyaratan Nah kalau Yang Mukatabnya Kitabatan Pasidah Karena kurang Syaratnya Maka Orang itu Tidak Boleh Diberikan Sedikitpun Dari Uang Zakat La Min Sahmil Mukatabin Tidak Masuk Dari Saham Mukatabin Wa La Min Sahmi Ghairihim Dan juga Tidak Boleh Dari Saham Lainnya Dari Dari Saham Mukatabin Kaga Dapat Dan juga Tidak Dapat Dari saham Yang lain Yang jelas Kalau Mukatab Yang kitabahnya Pasidah Kurang Memenuhi Persyaratan Maka Dia tidak Diberikan Sedikitpun Dari uang Zakat Baik Dari saham Mukatabin Maupun Dari saham Yang lainnya Selanjutnya Mustahikus Zakat Yang selanjutnya Adalah Ghairim Yang dalam Al-Quran Wal-Ghorimin Ya Ghairimin Itu artinya Orang yang Punya Utang Orang yang Berhutang Orang yang Punya Utang Itu Dia boleh Dapat Bagian Daripada Zakat Ghairimin Namanya Nah Ghairimin Itu Ala Salasati Aksa Terbagi Menjadi Tiga Bagian Jadi Ghairimin Itu menjadi Tiga Bagian Bagian Yang pertama Orang Yang Berhutang Dia Utang Itu Disebabkan Karena Untuk Mendamaikan Fitnah Untuk Menenangkan Satu Fitnah Satu Ujian Yang Terjadi Antara Dua Kelompok Pikotilin Menjadi Sebab Peperangan Ada Dua Kelompok Nih Sudara Ya Kelompok A Dengan Kelompok B Itu Terjadi Fitnah Sampai-sampai Itu Terjadi Peperangan Lalu Dia Ingin Taskin Menenangkan Mendamaikan Namun Untuk Mendamaikan Menenangkan Dua Kelompok Yang Akan Terjadi Perang Ini Karena Ada Pitnah Itu Perlu 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 Dana Enggak Begitu Aja Perlu Ada Uang Nah Sekarang Diminjem Untuk Uang Ini Nanti Diberikan Untuk Mendamaikan Dua Kelompok Yang Sedang Bertikai Karena Terjadi Pitnah Nah Orang Begitu Ghorimin Boleh Dikasih Uang Zakat Jadi Dia Utang Bukan Untuk Kepentingan Pribadi Dia Tapi Dia Utang Uang Ini Digunakan Buat Mendamaikan Dua Kelompok Yang Sedang Bertikai Kalau Enggak Cepat Cepat Didamaikan Bisa Terjadi Peperangan Dan Itu Bisa Terjadi Banyak Pembunuhan Boleh Diutang Diutang Uangnya Digunakan Buat Mendamaikan Dua Kelompok Tersebut Ya Kan Nanti Ya Mungkin Ya Dia Bisa Melakukan Satu Apa Pertemuan Ya Antara Tokoh-tokohnya Dikumpulin Nah Itu Kan Ya Perlu Dana Perlu Dana Perlu Dana Nah Itu Dana Dana Itu Diambil Dari Mutang Nah Itu Dia Termasuk Guarimin Yang Boleh Nerima Zakat Aibisababi Kotilin Itu Dengan Sebab Ya Kotil Terjadi Pembunuhan Peperangan Walau Ghoira Adamiin Sekalipun Bukan Kepada Manusia Walaupun Pertikaian Itu Nanti Ya Bukan Manusia Misalnya Ya Itu Bisa Juga Terjadi Lam Yazhar Kotilhu Yang Tidak Nampak Ya Kotilhu Ya Pembunuhnya Au Zohara Atau Nampak Ya Maka Akhirnya Dia Menanggung Utang Bisa Babi Zalika Dengan Sebab Hal Itu Aibisababi Zalika Aibisababi Fitnati Itu Dengan Sebab Dia Ingin Mendamaikan Dua Kelompok Yang Kena Fitnah Maka Dibayarin Utangnya Dari Bagian Ghorimin Nah Dia Punya Utang Maka Utangnya Boleh Dibayarin Uangnya Dari Dari Saham Zakat Bagian Ghorimin Ghaniyan Kana Baik Yang Berhutang Itu Orang Kaya Aizali Kalgarimu Aupakiron Atau Yang Berhutang Itu Orang Pakir Tarziban Pihazir Mokaramati Karena Memberikan Satu Motivasi Dalam Kegiatan Yang Mulia Ini Karena Ini Dimulia Ada Dua Kelompok Kemudian Mau Perang Bertikai Kemudian Didamaikan Walaupun Mendamaikan Ini Perlu Dana Perlu Biaya Dengan Cara Berhutang Ini Perbuatan Yang Mulia Makanya Dalam Zakat Didapat Bagian Begitu Supaya Perbuatan Yang Ini Termasuk Perbuatan Yang Bagus Supaya Bisa Dicontoh Yang Lain Jangan Sampai Terjadi Dua Kelompok Bertikai Gara Gara Ada Fitnah Nah Makanya Penyebar Penyebar Fitnah Bahaya Gara Gara Dia Yang Menyebarkan Fitnah Dua Kelompok Akhirnya Jadi Bertikai Nah Ini Bahaya Sekali Nah Orang Yang Berusaha Untuk Mendamaikan Dua Kelompok Yang Senang Bertikai Dan Bisa Bisa Nanti Melakukan Peperangan Terjadi Pembunuhan Nah Itu Cukup Mulia Sehingga Usaha Dia Dengan Cara Utang Pun Ya Itu Nanti Utangnya Boleh Dibayarin Dibayarin Dari Uang Mana Uang Zakat Itu Namanya Bagian Sahmul Ghorimin Begitu Jadi Tardiban Pihazil Mokromati Jadi Untuk Memberikan Satu Ya Motivasi Untuk Orang Yang Melakukan Kebaikan Ini Niscaya Sedikit Sekali Orang Yang Punya Motivasi Pihazil Mokromati Dalam Kegiatan Yang Mulia Ini Kalau Saratnya Yang Utang Itu Mesti Orang Miskin Saja Maka Nanti Orang Kaya Kagak Mau Ya Tapi Tidak Disarakan Mau Kaya Mau Miskin Tapi Dia Utang Utang Digunakan Buat Mendamaikan Dua Kelompok Yang Sedang Bertikai Maka Dua-duanya Baik Dari Orang Kaya Yang Berhutang Maupun Dari Orang Miskin Dikasih Jatah Dari Uang Zakat Jadi Biar Ya Hanya Tanggung Jawab Orang Miskin Saja Tetapi Ini Semuanya Bisa Tanggung Jawab Buat Orang Kaya Dan Juga Orang Miskin Karena Dua-duanya Bisa Dapat Ngerima Zakat Dan Hanya Diberikan Itu Orang Berhutang Bako Ad-daini Yaitu Sisa Utangnya Kalau Dia Udah Bayarkan Utangnya Setelah Dia Berhutang Awal Yang Pertama Aw Dapa Ahu Atau Dia Udah Menyerahkannya Utang Itu Aid Daini Ya Ibtidahan Di permulaan Aimin Ghorita Dayunin Atau Artinya Tanpa Dia Berhutang Aw Abro Ad-daini Atau Dia Udah Bebaskan Untuk Utang Lamin Maka Tidak Diberikan Dari Bagian Ghorimin Jadi Yang Dibayarkan Sisa Daripada Utangnya Kalau Memang Dibun Bayar Sama Sekali Itu Semuanya Dibayarin Kalau Dia Bayar Separoh Separohnya Belum Tinggal Separohnya Dibayarin Nah Seperti itu Kalau Memang Udah Dibayar Semuanya Ya Udah Kaga Boleh Nalangin Dulu Gak Bisa Jadi Syaratnya Emang Dia Posisinya Ghorimin Sedang Berhutang Tapi Kalau Dia Udah Bayar Pakai Uang Pribadinya Ya Udah Gak Dapat Bagian Lagi Jadi Yang Dapat Bagian Itu Yang Memang Dasar Masih Punya Utang Masih Punya Utang Baik Utang Sepenuhnya Atau Mungkin Sepernyuk Udah Dibayar Tinggal Sisanya Nah Sisanya Itu Yang Dikasih Dari Uang Zakat Tapi Kalau Udah Bebas Utang Utang Maka Tidak Diberikan Dari Bagian Ghorimin Akan Tetapi Dia Diberikan Dari Bagian Selain Ghorimin Jika Memang Dia Ada Di Bagian Daripada Mereka Nanti Baru Wabakiyyatu Aksamil Gharimin Film Mabsut Ati Wassallah Allahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sahbih Wassalam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al Fatiha Auz Bismillah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar Rahman Rahim Maliki Amid Iyakana Ambul Iyakana Seta'in Iyidina Surat Al-Mustiqim Surat Al-Ladzina An-Amta Al-Layhim Ghiril Maudumi Alihim Wala Dondin Rabbil Filih Wali 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 Dayya Amin Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Kasiran Tayban Mubarak Amd 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 Amm Amd 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 Warahmatullahi Wabarakatuh